Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla Jumpa lagi bersama Bu Fika di Youtube channel MIT Nurul Iman 2 Apa kabar teman-teman semua? Ibu Fika berharap teman-teman di rumah dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu curia Hari ini teman-teman akan belajar tematik bersama Bu Fika Kita akan belajar tematik tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata, muatan SBDP Yuk kita mulai belajar Kita berdoa dulu teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilman Warazukani fahman Waja'alni minas solihin Yuk kita mulai belajar dengan penuh semangat dan ceria Teman-teman yang soli dan soliha Tetap semangat ya belajarnya untuk mengejar cita-cita Hari ini kita akan belajar tentang bahan buatan untuk membuat kerajinan Teman-teman sudah pernah kan belajar? Apa itu teman-teman bahan buatan? Siapa yang tahu jawabannya? Ayo Fatir dijawab Mungkin Bima bisa bantu? Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia Kira-kira seperti apa ya teman-teman? Nah Ibu Fika akan kasih tahu contohnya Contoh bahan buatan ada karet, plastisin, benang wall, plastik, kertas, dan kain perca Nah di rumah teman-teman ada kan alat-alat ini? Bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan Selain bahan kita juga memerlukan alat ya teman-teman Nah coba teman-teman perhatikan beberapa alat untuk membuat kerajinan Yang pertama adalah pemotong Pemotong adalah alat untuk memotong bahan Contohnya adalah gunting Digunakan untuk memotong bahan yang tipis Misalnya kertas, kardus, atau kain Jika menggunakan gunting teman-teman harus tetap hati-hati ya Dan tidak boleh menggunting sembarangan Lalu yang kedua adalah perekat Perekat adalah bahan untuk menempel dua benda Perekat digunakan sesuai dengan jenis prakaryanya Contoh alat perekat itu adalah lem dan selotip Teman-teman tahu kan Lem itu perekat dalam bentuk cairan Nah kalau selotip Perekat yang terbuat dari plastik Tiga adalah puwarna Puwarna adalah alat untuk memberi warna Agar hasil prakarya kita terlihat indah dan cantik Puwarna ada bermacam-macam ya teman-teman Ada krayon, pensil warna, spidol, dan cat air Teman-teman hebat di rumah punya puwarna yang mana? Berikutnya kita akan belajar kolase dari bahan bekas Salah satu cara menggunakan bahan buatan adalah dengan membuat karya melalui teknik kolase Teman-teman masih ingat apa itu kolase? Kolase adalah membuat karya dengan cara menempelkan potongan yang sudah dibentuk Caranya teman-teman pertama harus membuat pola gambarnya terlebih dahulu Baru teman-teman menempelkan potongan plastik atau kertas yang sudah dipotong-potong Bahan yang digunakan untuk kolase adalah kertas atau plastik Teman-teman punya kan di rumah? Nah ini dia contoh kolase dari plastik Teman-teman bisa potong-potong dulu ya plastiknya baru dibentuk sesuai pola Nah yang kedua adalah contoh kolase dari kertas origami Kertas origaminya teman-teman potong-potong kecil-kecil terlebih dahulu Sekarang kita akan belajar membuat karya hiasan dengan bahan buatan Hiasan dapat kita buat menggunakan bahan buatan ya Apa itu bahan buatan? Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia Contohnya tadi sudah Ibu Fika sebutkan ya Kita akan belajar membuat karya hiasan bingkai foto Nah teman-teman sudah pernah kan membuatnya? Yuk kita ulang kembali Nanti setelah jadi teman-teman bisa menempel foto teman-teman saat berlibur Saat pergi ke tempat wisata atau saat teman-teman pulang ke kampung halaman Yang harus teman-teman lakukan adalah mempersiapkan bahan-bahannya Apa aja ya teman-teman bahannya? Teman-teman bisa mempersiapkan kardus bekas Kemudian pensil, penggaris, gunting Serta aneka biji-bijian Siapkan juga lem untuk perekat dan tali kasur Berikut ini adalah cara membuatnya Teman-teman perhatikan dengan baik ya Teman-teman bisa membuatnya di rumah nanti Pertama teman-teman potong kardus dengan ukuran 30 cm x 30 cm Teman-teman gunakan penggaris ya untuk mengukurnya Langkah yang kedua Teman-teman gambar garis tepi pada pinggir kardus dengan ukuran 5 cm Masih menggunakan penggaris ya teman-teman Teman-teman sudah bisa kan mengukur dengan penggaris? Kita sudah belajar di tematik muatan matematika Langkah yang ketiga Teman-teman buatlah pola pada garis tepi sesuai dengan keinginanmu Misalnya gambar bunga Atau gambar bulat-bulat bintang-bintang Sesuka kalian Nah yang keempat langkahnya adalah Teman-teman sudah bisa memberi lem pada garis tepi secara merata Lemnya dipakai secukupnya ya teman-teman Apabila teman-teman di rumah mengalami kesulitan Dalam membuat kerajinan Teman-teman boleh meminta bantuan ayah, bunda, dan kakak Langkah yang selanjutnya Setelah teman-teman memberikan lem Teman-teman bisa tempelkan biji-bijian Sesuai dengan pola yang sudah teman-teman buat Teman-teman bisa menempelkan biji-bijiannya dengan rapi Hasilnya akan lebih bagus dan lebih cantik Taraaa Bingkai buatanmu sudah jadi Teman-teman bisa menempelkan foto terbaikmu Di figura foto yang sudah kalian buat Sekian pembelajaran kita hari ini Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik Terima kasih ya teman-teman kelas 2 Sevilla dan 2 Cordoba Atas semangatnya Kita tutup dengan mengucap hamdallah Alhamdulillah Jadilah anak-anak hebat yang mandiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah teman-teman semua Sampai jumpa lagi Jaga kesehatan ya